Intro Oke teman-teman independent training, kembali lagi di channel independent training dan kita akan masuk ke dalam playlist dari riset metodologi Nah, kita sudah belajar bagaimana, ataupun kita sudah mengenal lebih lanjut bagaimana pengolahan data, bagaimana kita meregresi ya kemudian bagaimana kita untuk bisa melakukan secara konsep tentang variable independent dan dependent sekarang kita masuk ke dalam satu tahap yang kita agak miss di tengah karena saya tiba-tiba meregresi yang sering saya ketemui, yang sering penguji berikan di dalam sidang itu ternyata ada salah satu step yang kita sebut dengan statistik deskriptif Nah, statistik deskriptif itu biasanya kita kerjakan di early stage dari pengolahan data kita akan coba membahas, kita coba akan mengelaborasi bahwa sebetulnya statistik deskriptif tidak hanya menyebutkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi kita coba memberikan nilai tambah terhadap hasil statistik deskriptif kita coba bahas lebih detail teman-teman tapi seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel independent training nah, sekarang kita masuk ke dalam statistik deskriptif asumsinya yang akan kita gunakan adalah data keuangan karena dalam perspektif saya mengejarkan untuk data koesioner itu akan memiliki cara yang berbeda, pendekatan yang berbeda jadi saya tidak mau menyamakan antara data keuangan dan data koesioner nah, ini adalah murni data keuangan tentunya dengan asumsi kembali lagi, selain data keuangan adalah terbatas pada variable yang memang saya pakai di dalam contoh untuk mengerjakan statistik deskriptif saya akan masuk ke dalam dua pembahasan yang pertama adalah kita membahas tentang teknisnya itu sendiri jadi saya akan coba sampaikan bagaimana kita mengeluarkan hasil statistik deskriptif dari software dan yang kedua, yang paling penting dari level Anda di dalam tugas akhir adalah jadi bagaimana interpretasi itu tidak hanya menyebutkan tapi juga kita memberikan narasi kalimat nilai tambah statistik deskriptif kita kembali dulu kepada hal yang paling dasar bertujuan memberikan gambaran deskripsi sekumpulan data yang biasanya minimal kita butuhkan ada empat nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi ini adalah empat minimum hasil dari statistik deskriptif yang diharapkan kita bisa hasilkan pada saat kita mengolah data keuangan nah, sebetulnya selain kita mengeluarkan hasilnya ada tujuan lain tujuan lainnya yang pertama yang sering saya temui dalam tanda kutip mungkin mahasiswa terlalu banyak variable dia memindahkan ada yang salah importing data ada yang salah sehingga statistik deskriptif ini sering dijadikan screening data kalau sampai ada yang salah saya ambilkan contoh misalkan seperti ini Anda melakukan perhitungan rasio ya, rasio tapi bukan persentase rasio itu adalah misalkan 0,80 nah, tapi kemudian Anda salah menginterpretasikan dia menjadi persentase nah, jadi pada saat dipindah ke SPSS dia menjadi 80 so, instead of 0,80 yang seharusnya rasio jadi bedakan Anda memasukkan rasio dan persentase kalau rasio, dia kemungkinan 0,80 tapi kalau persentase menjadi 80, itu bisa terlihat dari nilai minimum dan maksimum banyak sekali penguji memulai pertanyaan pengolahan data dengan statistik deskriptif di situ untuk memastikan bahwa Anda tidak meng-input data yang tidak relevan itu kita ambilkan contoh misalkan dia kalau berbentuk rasio yang kedua misalkan kalau dia dalam bentuk pengungkapan ya, katakanlah seperti ini pengungkapan Anda total indikatornya 30 ya, nah sehingga pengungkapan luas pengungkapan baik itu CSR, tata kelola, environmental social governance misalkan kalau dia pengungkapan penuh berarti logikanya adalah 30 per 30 ya, atau 1 sehingga nilai maksimum di statistik deskriptif untuk pengungkapan adalah 1 tapi rupanya kalau Anda salah input angka maksimumnya tidak menjadi 1 so, saya di dalam rangka memimbing ataupun di dalam rangka menguji pasti saya melihat statistik deskriptif dulu untuk memastikan bahwa mahasiswanya tidak memasukkan angka yang tidak relevan untuk dijadikan pengolahan data berikutnya karena kalau di statistik deskriptif angkanya katakanlah salah rasio menjadi di persentase maka pengujian-pengujian berikutnya menjadi tidak bisa digunakan nah itulah pentingnya menggunakan statistik deskriptif untuk screening data yang kedua adalah nanti kita coba membuat penambahan narasi di dalam statistik deskriptif kita bisa membuat itu menjadi justifikasi analisis misalkan Anda setelah menguji hipotesis nanti di ujung tidak signifikan ataupun tidak berpengaruh kita akan meminjam keadaan dari statistik deskriptif untuk kita pakai di justifikasi tidak berpengaruh nanti kita lihat bagaimana metodnya ada dua yang biasa saya lakukan di dalam statistik deskriptif ada tiga sebetulnya tapi yang ketiga ini sangat default sekali teman-teman pasti sudah menyebutkan nilai minimum dari variable ini adalah ini nilai maksimum, nilai min, dan standar deviasi selesai sampai di sana pertanyaan penguji adalah and then so what yang saya lakukan berikutnya adalah kita membandingkan rata-rata dengan minimum ataupun maksimum kita lihat lebih dekat kemana yang kedua adalah saya membandingkan antara min dan standar deviasi untuk mengetahui varians ataupun sebaran datanya jadi ada tiga sebetulnya yang bisa kita lakukan Anda sudah pasti sudah bisa menyebutkan nilai minimum, maksimum, min, standar deviasi yang berikutnya kita bisa tambahkan adalah membandingkan rata-rata dengan minimum dan maksimum dan yang terakhir membandingkan rata-rata dengan standar deviasi sekarang kita coba masuk ke dalam pengerjaan di SPSS-nya ini sudah ada hasilnya tapi saya coba ingin menunjukkan how to-nya ini saya sudah punya data mentah dengan 5 variable X dan 1 variable Y variable Y ini adalah total pengungkapan environmental social governance kemudian ada 5 variable X ada latar belakang pendidikan CEO ada proporsi gender, direktur wanita terhadap total direksi ada umur CEO, ada kepemilikan asing, dan ada kepemilikan institusional saya pikir variable-variable ini cukup familiar bagi teman-teman dengan tugas akhir di konsentrasi akutansi nah sekarang kita coba untuk melakukan importing saya memakai langkah manual saja memindahkan dengan ctrl C dan ctrl V oke ya, saya tidak akan memberikan nama variable variable teman-teman nanti bisa mengganti di bawah ya di variable view saya tidak akan mengganti silahkan karena ini text type nah saya akan langsung menganalize-nya analyze ada di atas kemudian teman-teman mengambil descriptive statistics kemudian teman-teman mengambil pilih descriptive nah kita masukkan semua variable dan nanti namanya sudah diganti kita pindahkan ke kanan kemudian sudah keluar hasilnya hasil ini nanti yang akan kita pakai di pembahasan nah sekarang kita kembali lagi kepada pembahasan ini adalah pembahasan dari variable yang sudah kita ganti namanya ada latar belakang pendidikan ada gender direktur wanita terhadap total direksi ada umur CEO ada kepemilikan asing dan ada kepemilikan institusional saya hanya akan mengambil dua saja bagaimana cara penganalisisnya sekarang kita masuk kepada pendidikan tabel di atas menunjukkan sebaran data untuk variable latar belakang pendidikan nah saya selalu menyebutkan proksinya kembali ya karena proksi ini menentukan karakter dari statistik deskriptif variable ini diukur dengan menggunakan variable dummy apabila seorang CEO atau presiden direktur memiliki latar belakang pendidikan MBA atau hukum saya berikan nilai 1 sehingga nilai maksimumnya dia akan menjadi 1 ya ini dia kalau ada yang salah sementara untuk bidang ilmu lain diberikan nilai 0 ya sebaran data menunjukkan ini langkah pertama yang sudah paling default nilai minimum 0,00 nilai maksimum 1 dengan rata-rata 0,329 dan standar deviasi 0,471 angkanya semua terkonfirmasi dari hasil SPSS mari kita melakukan nilai tambah dari hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata latar belakang pendidikan CEO yang memiliki gelar MBA dan hukum relatif kecil sudah mulai masuk kepada justifikasi kenapa kita bisa bilang relatif kecil dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dan minimum nilai rata-ratanya adalah 0,32 itu lebih dekat ke 0,00 dibandingkan dengan ke 1 sehingga kita bisa bilang bahwa dari sampel penelitian ini latar belakang pendidikan CEO yang MBA dan hukum relatif kecil karena kita melihat dekatnya nilai rata-rata dan minimum sementara varian data relatif kecil dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dan standar deviasi 0,329 dan 0,471 variannya kecil sebaran datanya kecil jadi ada 3 item ataupun 4 saya bisa bilang mulai dari proksi kita sebutkan kembali setelah proksi kita sebutkan kembali kenapa? nanti penguji akan melihat ini diukur dengan apa kenapa? angkanya seperti ini kita membantu penguji supaya tidak perlu bolak-balik ke operasionalisasi variable di bab 3 nah setelah proksi anda sebutkan nilai minimum maksimum rata-rata dan standar deviasi kemudian anda lanjutkan dengan membandingkan rata-rata dengan minimum ataupun maksimum dan membandingkan rata-rata dengan standar deviasi yang berikutnya kita ambil contoh sekarang kepada tingkat kepemilikan asing tingkat kepemilikan asing saya masukkan dalam bentuk rasio bukan persentase yang diukur dengan besaran saham kepemilikan asing dalam keseluruhan pemegang saham perusahaan saya sebutkan kembali proksinya sebaran data menunjukkan nilai minimum 0,00 berarti kepemilikan sahamnya ada yang tidak memiliki kepemilikan saham asing dan nilai maksimumnya 0,97 berarti ada perusahaan yang dimiliki oleh saham asing sebanyak 97% ataupun 0,97 yang terdapat nah kalau anda statistik deskriptif biasakan anda bisa merecall kembali data itu punya perusahaan siapa, tahun siapa karena ini menarik misalkan begini kepemilikan asing kan di Indonesia tidak boleh lebih dari 51% tapi tiba-tiba ini ada yang 0,97 atau hampir 97% dimiliki oleh asing penguji pasti akan mengejar emang ada perusahaan yang dimiliki oleh asing sebanyak 97% bukankah itu tidak diperbolehkan di dalam peraturan kita anda bisa menyebutkan oh bu ini ada pada perusahaan ABCD tahun 2018-19-20 kita mengkonfirmasi ketidakyakinan penguji dan membantu anda untuk menjawab ketidakyakinan penguji dengan anda merecall kembali data tersebut ada di tahun berapa kemudian pada perusahaan apa nilai rata-rata 0,19 yang artinya tingkat kepemilikan asing perusahaan yang menjadi sampel artinya kita batasi yang menjadi sampel penelitian ini relatif kecil dengan melihat dekatnya nilai rata-rata 0,19 dengan nilai minimumnya 0,00 ya so rata-ratanya 0,19 0,00 lebih dekat dibandingkan dengan nilai maksimum 0,97 dengan standar deviasi 0,27 yang artinya varian sedata relatif kecil dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dan standar deviasi jadi saya berusaha untuk memberikan proksi kemudian kita menyebutkan nilai minimum maksimum rata-rata standar deviasi kita kalau bisa kejar datanya di tahun berapa dan perusahaan apa untuk mengkonfirmasi bahwa ini memang ada yang kemudian kita berusaha membandingkan nilai rata-rata dengan minimum maksimum terakhir kita membandingkan nilai rata-rata dengan standar deviasi untuk melihat variannya ini kurang lebih teman-teman bagaimana kita berusaha mengelaborasi statistik deskriptif karena sepanjang saya menguji sepanjang saya membimbing sepanjang saya menjadi pembimbing berarti ada penguji lain ya nah penguji itu pasti akan mulai dengan statistik deskriptif data yang Anda masukkan Anda paham nggak? data yang Anda masukkan betul atau tidak? oke Anda paham dan betul yang kedua Anda paham nggak artinya apa? dari sana saya kata kadang sebagai pembimbing cuma bisa diem aja gitu kan melihat anak saya ataupun melihat bimbingan saya ditanya seperti itu tapi dengan pembelajaran saya sebagai pembimbing ataupun sebagai penguji saya berusaha memberikan sharing knowledge ini kepada Anda sehingga Anda tidak mendapatkan statement dari penguji Anda sudah menyebutkan and then so what apa artinya seperti itu? oke itu dia teman-teman konten kita tentang statistik deskriptif semoga bermanfaat stay terus di channel independent training selamat menabat ong Terima kasih telah menonton!